Nah hari ini di Ibarat Pasca kita memperingati kebangkitan daripada Tuhan, Yesus dalam hidup kita. Nah kita akan belajar dari Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan keempat belas dulu, Yohanes 21 ayat pertama sampai dengan keempat belas. Kita akan melihat bagaimana Yesus ternyata bahkan dia bangkit untuk orang-orang yang gagal, katakan orang yang gagal. Karena manusia itu kadang mengecewakan Bapak Ibu, kadang manusia itu juga gak sempurna. Saya pun gak sempurna, Bapak Ibu, Saudara sekalian, semua yang ada di ruangan ini bukanlah orang yang sempurna, yang percaya katakan amin. Ada kelemahan dalam hidup kita, ada hal-hal yang mungkin kita itu gak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya kita terus perbaiki. Tapi namanya manusia kita tidak sempurna, tapi sebagai murid Kristus kita selalu mengajar untuk menjadi serupa dengan Bapak. Nah maka dari itu mari kita belajar dari kisah antara Petrus, seorang yang gagal dengan Yesus, Bapak kita yang sempurna. Amin. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, Yesus menampakan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, yang di Galilea, anak-anak Sebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berengkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari sana, dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta, 200 hasta itu dari gereja ini sampai di pertigaan itu maju dikit. Pertigaan sebelum yang pertigaan besar ya, ada gang kecil sebelah gereja kita ini, maju dikit itu 200 hasta. 200 hasta itu 90 meter Bapak Ibu. Oke ya, jadi kita ngerti ya, ternyata gak jauh-jauh amat, tapi Petrus kok sudah sampai nyebur. Jadi kita akan melihat nanti ya. Nah, dikatakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Semen Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ini juga menarik ya, jala itu gak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada diantara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar. Dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa menyimak antara beberapa hal. Namun yang pertama, kalau kita lihat Yesus itu ketika bangkit, yang dicari pertama itu kok murid-murid ya? Sempat gak terpikir, kenapa murid-murid yang harus menampakkan diri kenapa kepada murid-murid? Kok bukan kepada, oh pemerintahan waktu itu atau bahkan penguasa-penguasa waktu itu menampakkan diri, kan makin menyatakan, aku hidup. Tapi Yesus pertama kali, dia justru menampakkan diri kepada murid-murid, katakan murid-murid. Bapak-Ibu saudara sekalian, tidak tahukah bahwa murid-murid ini dalam kondisi yang imannya itu runtuh. Kalau orang bilang imannya itu sudah kacau balau gak karuan. Yesus, bisa dibukakan Lukas 24 ayat 18-21. Yesus, Bapak-Ibu, bagi orang Israel, mereka itu menganggap Yesus itu sebagai suar pembebasan. Bangsra Israel melihat Yesus dengan semua mujizat yang dia lakukan. Mereka melihat ada satu pribadi yang akan membawa kepada pembebasan dari penganiayaan, pembebasan dari kondisi yang tidak nyaman, pembebasan dari perbudakan. Dan itu dipanggulkan di bawah Yesus. Lukas 24 ayat 18-21 sudah bisa ditayangkan? Oke, saya akan bacakan Bapak-Ibu. Lukas 24 ayat 18-21. Seorang dari mereka namanya Cleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Pada hari-hari belakangan ini, selanjutnya, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Next. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalipkannya. Ayat terakhir 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Berarti Yesus itu menjadi sebuah pengharapan untuk orang-orang Israel. Makanya ketika Yesus bangkit yang dia temui pertama kali adalah murid-muridnya. Katakan murid-muridnya. Tidak selamanya loh, murid-muridnya itu tetap teguh. Sama halnya dengan kondisi kita. Hari ini kalau kita melihat, oh kita sedang mengerayakan pascah. Hari ini didapatilah kita sebagai seorang murid-murid yang mungkin dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak enak. Semoga hari ini kita diingatkan. Yesus itu bangkit untuk kita. Untuk Anda dan saya sebagai murid Kristus. Kenapa? Karena Yesus rindu iman kita kepadanya tidak runtuh. Anda bisa bayangkan gak? Murid-muridnya itu begitu mengasihi, begitu mencintai. Bahkan sampai Petrus itu tadi, kalau Bapak Ibu lihat. Ketika dikatakan oleh Yohanes, itu Tuhan. Langsung gak pikir panjang kok nyebur. Saya tahu hati orang yang seperti itu. Kenapa? Karena saya pernah kehilangan seseorang yang saya kasihi. Orang tua saya. Kalau Bapak Ibu kehilangan orang tua Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ada orang berkata, Oh itu di ujung sana, si A di situ. Anda Bapak Ibu gak pikir panjang langsung akan ambil tindakan. Anda akan hampiri. Bahkan saking mengasihinya Petrus. Dia pakai jubah dulu karena dia gak berpakaian. Pakai jubah nyebur. Jaraknya cuma segitu padahal naik perahu aja bisa. Dari satu orang murid Petrus ini, kita bisa melihat Orang yang gagal ini, Tuhan Yesus rindu untuk memulihkan terlebih dahulu sebelum pada orang lain. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini di Pasca, apa yang mungkin kita alami hari-hari ini? Di dalam pekerjaan, karir, hubungan, suami istri. Apapun yang sedang dialami. Mari bangun lagi bersama dengan Tuhan. Apa yang telah runtuh? Kalau hari-hari ini Anda tahu, oh iya-iya di pekerjaan selama beberapa tahun ini, aku mengalami tantangan demikian rupa. Aku mengalami benar-benar proses yang sedemikian rupa yang membuat aku tuh harus belajar sesuatu. Ternyata Tuhan bangkit. Pasca ini mengingatkan kita, kita gak sendirian. Ada pribadi yang mengasihi kita, bahkan bangkit untuk kita. Yang percaya katakan amin. Maka dari itu, kalau iman kita kepadanya runtuh, sayang sekali. Makanya Yesus pertama kali ketika dia bangkit, dicarinya murid-murid itu. Kenapa? Karena bagi Yesus, murid-murid itu berharga. Bagi Yesus, murid-muridnya adalah orang-orang yang juga ia kasihi. Bagi Yesus, murid-muridnya adalah orang yang pertama kali terpukul ketika terjadi penyalipan itu. Bayangkan, Anda mengikut Yesus sekian tahun. Dan apa yang Anda rindukan, tidak terjadi malu terjadi sebaliknya. Kalau hari ini, itu membuat iman Anda runtuh. Ketahui Bapak Ibu. Peringatan pascah ini menyadarkan bahkan Yesus bangkit pertama kali yang dicari murid-muridnya. Yang mengerti katakan amin. Katakan kepada kanan kiri Anda, kamu adalah murid Kristus. Kalau Anda adalah murid Kristus, jangan runtuh iman. Jangan runtuh iman. Hari ini, kita bisa melihat di waktu itu, bahkan nanti kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, Thomas itu meragukan, oh teman-temannya itu sudah melihat Yesus sendiri bangkit. Yesus menampakkan diri, ruangannya terkunci. Thomas berkata, kalau aku enggak cucukkan jariku ke tangan yang berlubang baku itu. Kalau aku enggak masukkan tanganku ke lambung yang berlubang itu karena didikam. Jika aku tidak masukkan jariku, bahkan aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak percaya. Dari sini kita melihat loh Bapak Ibu. Di zaman itu, tantangannya sedemikian rupa loh. Bahkan sesama orang percaya saja bisa meragukan. Bisa meragukan loh. Masa toh aku enggak percaya padahal ini murid yang sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus. Murid yang bersama-sama dengan Yesus saja bisa meragukan. Apalagi kita. Mereka yang melihat Yesus. Kita. Kita enggak bertembahkan. Yang kita bisa tahu hadiratnya ada bersama dengan hidup kita. Tapi baiknya Yesus itu, Yesus tahu untuk ke depan. Yesus maha tahu bahkan ke depan. Dia berkata, akan lebih baik bagiku jika aku pergi kepada Bapak. Supaya Bapak mengirim penolong yang lain. Yaitu roh kudus. Sehingga apa di zaman Petrus Paulus Yohanes. Yesus itu satu ketemu. Kalau mau ketemu Yesusnya di satu tempat. Zaman kita. Bahkan nanti setiap roh kudus dicurahkan. Zaman kita. Anda mau dimana saja Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Bahkan Yesus berkata, berbahagial orang. Yang tidak melihat namun percaya. Thomas. Kamu melihat aku baru kamu percaya. Berbahagialah. Harusnya lebih berbahagia. Orang yang tidak melihat namun percaya. Dalam artian. Orang yang punya iman kepada Tuhan. Tanpa melihat apakah ini Tuhan atau bukan. Ada banyak orang imannya runtuh hanya karena kondisi. Ada banyak orang imannya berantakan. Karena tekanan yang terjadi. Baik di pekerjaan. Baik di keluarga. Baik di sakit penyakit. Tahukah Bapak Ibu. Pekerjaanmu Tuhan kasihi. Tahukah Bapak Ibu. Keluargamu Tuhan kasihi. Tahukah Bapak Ibu. Sakit penyakit bukan daripada Tuhan. Kita melihat di Jumat Agung kemarin. Bagaimana Tuhan memulihkan orang-orang yang sakit. Bukan karena manusia. Tapi karena Tuhan. Amin. Yang pertama kita belajar. Kebangkitannya. Memulihkan iman orang percaya. Saya perjelas. Iman orang-orang yang dalam tanda petik. Orang yang percaya yang gagal. Orang yang percaya yang tidak bisa dipercaya. Orang yang percaya yang mungkin dalam hidupnya berantakan. Bahkan orang yang percaya hidupnya lurus-lurus saja. Belum tentu imannya didapati lurus di hadapan Tuhan. Hari ini jika Anda tahu iman Anda ini dalam masa-masa bahkan tidak enak loh Bapak Ibu. Pandemi seperti ini itu mulai runtuh. Sadari. Sadari. Dia bangkit untuk Anda. Agar apa? Kenapa sih Tuhan ke murid-murid? Supaya iman mereka bisa bertumbuh dan menguatkan orang-orang yang lain. Supaya mereka melihat bahwa Yesus yang mereka sembah. Itu nyata dan hidup. Amin. Yang kedua. Hal yang kita pelajari. Dikatakan seperti ini. Simon Petrus kepada mereka. Aku pergi menengkap ikan. Kata mereka kepadanya. Kami juga pergi dengan engkau. Ada perkataan yang menarik Bapak Ibu. Orang percaya kalau gagal biasanya akan mencari manusia lama. Kalau hari ini kita berpikir. Oh aku gagal, aku jatuh. Dan aku mau kembali ke kehidupan lama. Tolong pikirkan dengan matang-matang. Siapa yang Anda sembah selama ini? Yesus kita. Kebangkitannya itu untuk menyatakan. Dia itu adalah Mesias. Anak Allah. Kalau kita tahu dia anak Allah, Mesias. Sekalipun gagal. Sekalipun jatuh. Jangan berbalik kepada kehidupan yang lama. Karena disitu tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan loh Bapak Ibu. Tidak ada keselamatan. Kita lihat disini tadi. Ketika hari mulai siang. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka. Hai anak-anak. Apakah kamu punya lauk? Jawab mereka tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka. Tebarkanlah jalammu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menabarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya ikan. Bapak Ibu tahu gak? Hal yang paling sederhana dalam hidup kita. Kalau kita tahu dia adalah Mesias. Sekalipun gagal. Sekalipun anda jatuh. Jangan menjauh. Katakan bersama dengan saya. Kalau jatuh. Katakan dengan labi antus. Kalau jatuh. Jangan menjauh. Jangan menjauh. Kalau gagal. Bangkit. Yesus kita itu ala yang menerima. Katakan menerima. Dia tidak buang kita. Dia menerima kita dengan semua kelemahan kita. Jadi kalau anda jatuh. Gagal. Jangan malah lari menjauh. Lihat Petrus. Sebelum ayat tadi yang kita baca. Semalam malaman dia sudah mencari ikan. Dan tidak mendapatkan sesuatu. Padahal ini orang adalah dulunya. Seorang penjala ikan. Semalam malaman tidak dapat sesuatu. Tapi ketika satu firman daripada Tuhan. Tebar jalan di sebelah kanan. Ikan itu berbondong-bondong. Dan yang ajaib lagi. Jalan tidak koyak. Kalaupun anda gagal. Kalaupun anda jatuh. Jangan malah menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian. Gagal dalam pekerjaan. Gagal dalam rumah tangga. Gagal bahkan menjadi seorang anak. Anak Tuhan bahkan. Gagal bahkan. Di dalam kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan pergi menjauh. Ketika anda menjauh. Anda tahu. Tuhan itu berkuasa. Dan anda tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan. Kalau hari ini kita melihat usaha kita kok struggle. Usaha kita kok biasa-biasa saja. Oh jangan tinggalkan Tuhan. Buat apa Tuhan-Tuhanan. Lebih baik aku cari Tuhan. Berkat Tuhan itu gak dihitung dengan materi. Kalau kita hanya hitung dengan materi. Rugi. Nanti sesuatu saat saya akan sharingkan. Ternyata berkat terbesar dalam hidup kita. Itu keselamatan. Bapak ibu yang punya anak. Anda bisa wariskan kekayaan kepada anak-anak anda. Tapi kalau anda tidak bisa mewariskan karakter ilahi. Dalam hidup anak-anak anda. Anda akan melihat. Mengapa ada orang yang kaya raya menurunkan warisan kepada anaknya. Habis dalam waktu sekejap. Kok bisa gitu ya. Ternyata. Karakter ilahi. Itu yang harus yang kita ajarkan juga loh. Berkat terbesar dalam hidup kita. Itu keselamatan. Anda mau punya uang segepok. Kalau anda jauh dari Tuhan. Dan Tuhan datang kedua kali. Anda tahu di mana posisi anda. Amen. Ya. Kebangkitannya. Menyatakan dengan jelas. Dia adalah Mesias. Jala aja gak koyak. Kalau kita tahu Tuhan adalah Mesias. Lihatlah. Di ayat selanjutnya dikatakan. Ketika mereka tiba di darat. Mereka melihat api dan arang. Dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu. Lalu menggelah jalan itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun. Sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka. Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya. Siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kalau kita tahu dia Mesias. Bapak Ibu sadari. Suatu saat dalam hidup kita. Kita akan sadar. Bahkan penyediaan itu dari Tuhan. Manusia boleh berencana. Manusia boleh berusaha. Tapi semuanya kembali kepada tangan Tuhan. Amen. Maka dari itu ayo sama-sama belajar. Di dalam pasca ini. Siapa Tuhan dalam hidup kita? Apakah kebang kitanya. Yang menjelaskan kepada kita. Bahwa dia adalah Mesias. Apakah kita perlakukan dia. Sebagai Bapak. Dan juga Mesias. Sang juru selamat dalam hidup kita. Atau jangan-jangan. Ketika kondisinya bagus. Ketika kondisinya baik. Aku berharap kepada Tuhan. Tapi kok kondisinya gak baik. Aku mulai undur dari Tuhan. Bapak Ibu. Jangan punya iman yang seperti itu. Jangan jadi orang percaya yang seperti itu. Amen. Ya. Katakan kanan kiri anda. Katakan seperti ini. Dia bangkit itu untuk kamu. Ya. Dan ayat yang terakhir. Saya tambahkan sedikit ya. Ayat 15. Sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasih aku. Lebih dari mereka ini. Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya. Untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasih aku. Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasih engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya. Untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasih aku. Maka sedih hati Petrus. karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah tumba-tumbaku Bapak Ibu Yesus bangkit memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah dan memperbaiki diri lihat Petrus ini dia orang yang menyangkal tiga kali Yesus tanya apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini kata mereka ini tidak merujuk dalam nas aslinya tidak merujuk kepada orang tidak merujuk kepada orang saja tapi juga kepada semua ini yang dimaksud semua ini ikan-ikan jala perahu makanya Yesus berkata gembalakanlah tumba-tumbaku ya aku punya rencana loh buat kamu kamu bukanlah sudah ku panggil jadi akan ku jadikan aku berjanji kepadamu akan ku jadikan penjala manusia gembalakan tumba-tumbaku Petrus apakah engkau mengasihi aku aku mengasihi engkau Tuhan kalau engkau mengasihi aku bukankah sudah ku katakan kepadamu engkau akan ku jadikan penjala manusia gembalakan tumba-tumbaku Petrus apakah engkau mengasihi aku engkau sudah sangkal aku tiga kali tapi aku masih percaya kepadamu engkau lah yang akan ku jadikan penjala manusia dari sini kita melihat hati Tuhan untuk kita loh Bapak Ibu hati Tuhan itu setulus itu hati Tuhan itu sebaik itu dan apa yang dia janjikan selalu ya dan amin yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita yang dia janjikan tidak pernah tidak ditepati yang dia janjikan selalu dikenapi amin hal yang sama apa janji Tuhan untuk hidup Anda kalau Tuhan berjanji dalam hidup Anda suatu perkara yang mulia suatu janji yang itu spesifik untuk Anda jangan undur ketika tantangan datang jangan lari ketika Anda gagal Yesus bangkit bahkan menemui si gagal ini orang yang menyangkal ini loh yang mencoba balik ke kehidupan lalunya Yesus malah tanya apakah engkau itu lebih mengasihi aku daripada semua yang ada di sini apakah engkau mengasihi aku daripada ikan perau jala teman-temanmu apakah engkau lebih mengasihi aku kata Petrus aku mengasihi engkau Tuhan ingat-ingat janjiku akan tetap tergenapi engkau gagal atau tidak ketika engkau kembali akan tergenapi tapi ketika engkau tidak berbalik kepadaku tidak akan tergenapi bapak ibu saudara sekalian apa janji Tuhan untuk hidupmu untuk keluarga untuk pekerjaan untuk bisnismu untuk karirmu kalau hari-hari ini mengalami tantangan Anda mungkin gagal bahkan Anda jatuh dalam dosa jangan lari balik balik karena dia akan memberikan kesempatan kepada kita si orang gagal Petrus ini mirip sama kita orang yang juga gak sempurna punya cacat celah tapi orang yang seperti ini ternyata Tuhan sayang amin selamat menikmati